Hati-hati bagi yang suka menghayal. Adakah di antara saudara-saudara yang tiap hari hanya duduk menghayal, tidak tahu mau isi apa, tidak tahu mau buat apa. Hati-hati dengan ketidaktahuan, ketidaktahuan kita dan kepasahan, kepasahan kita kepada waktu yang mengalir. Kembalinya roh jahat. Sesuatu yang saya kira cukup penting bagi kita untuk kita ingat, bahwa cerita ini cukup tragis dan berbahaya. Kenapa berbahaya? Ternyata roh jahat itu setelah diusir, malah dia berpikir untuk kembali. Jadi kemenangan kita mestinya bukan kemenangan yang hanya satu kali. Kemenangan yang terus-menerus mestinya kita nyatakan. Pembacaan tadi diceritakan dengan baik oleh Tuhan Yesus, bahwa ketika roh jahat itu keluar dari seseorang, dia pergi ke tempat-tempat yang tandus. Dia tidak dapat tempat di situ. Dia cukup nyaman dengan manusia sesungguhnya. Lalu berpikirlah untuk dia kembali. Apa yang menjadi pesan di sini, saudara-saudara? Hati-hati dengan jiwa, hati-hati dengan hidup, dan hati-hati dengan pikiran-pikiran yang kosong. Jiwa yang kosong, hidup yang kosong, pikiran yang kosong. Berhati-hatilah. Kenapa, saudara-saudara? Karena roh jahat itu kita usir dia keluar daripada kita. Kita merasa kita sudah menang. Tapi dia selalu mencari kesempatan untuk bagaimana dia kembali dan masuk. Dia masuk kembali kepada kita. Dia menunggu waktu untuk masuk. Dan waktu terbaik itu adalah ketika kita mengalami sebuah kekosongan. Termasuk waktu-waktu ruang kita yang kosong. Itu sebenarnya menjadi ruang di mana roh jahat itu bisa kembali dan menguasai kita. Berhati-hatilah di situ. Dia pergi. Dia tidak mati. Dia mau kembali. Dan dia cari selat. Bukankah saudara-saudara pembacaan tadi bilang bahkan tidak segan-segan dia mengajak tujuh roh jahat yang lebih jahat lagi untuk datang masuk menemukan rumah itu sudah bersih sudah tertata rapi malah tetapi kemudian dia menghancurkan orang itu bahkan lebih rusak lagi dari sebelumnya. Saya membayangkan saudara-saudara bahwa ternyata jangan kita mengatakan bahwa kita sudah menang dan kemudian persoalan selesai. Iblis ini satu kali kita usir dia datang kembali dua kali kita usir dia cari kawan lagi. Saya membayangkan kok Iblis bisa memahami persatuan begini macam ini. Pada saat manusia cerung untuk saling memisahkan diri menjauhkan diri satu dengan yang lain justru Iblis usir satu dia dipanggil tambahan. mau bersatu lagi bayangkan saudara-saudara ini satu kisah yang saya kira mengajak kita untuk kerenungkan berulang-ulang tentang kekosongan jiwa kita. Hati-hati bagi yang suka menghayal adakah diantara saudara-saudara yang tiap hari hanya duduk menghayal tidak tahu mau isi apa tidak tahu mau buat apa hati-hati dengan ketidaktahuan ketidaktahuan kita dan kepasaan kepasaan kita kepada waktu yang mengalir itu bisa saja menjadi sebuah kesempatan bagi roh jahat untuk masuk kembali ke kita itu bagian yang pertama bagian yang kedua saya ingin mengajak kita untuk berlindungan saudara-saudara berhati-hatilah kalau ternyata kehidupan rohani kita ibadah-ibadah kita pengajaran-pengajaran kita atau telinga kita hati kita hidup kita hanya diarahkan kepada larangan-larangan saja saya membayangkan saudara-saudara kalau kita tiap hari ini hanya berhadapan dengan larangan demi larangan jangan ini jangan itu jangan ini jangan itu jangan ini jangan itu jangan ini jangan itu itu dia baru sampai di sekitar ini apa yang ada pada pikiran kita dia belum menguasai kita lebih jauh dari itu eh Pak Pendita maksud apa malam hari ini saya mau ajak kita untuk memahami bahwa jangan hanya sekedar melarang tapi memberi solusi memberi jalan keluar kalau tidak begini kalau saya dilarang untuk tidak boleh begini lalu saya harus buat apa sebab kalau perhatian kita hanya pada larangan demi larangan larangan demi larangan larangan demi larangan maka kita pasti dalam sebuah keadaan dimana kita tidak tahu mau buat apa yang penting saya tidak membunuh yang penting saya tidak mencuri yang penting saya tidak ini saya tidak ini untuk menjawab larangan demi larangan berhati-hati lah disitu sehingga saudara-saudara kita mesti mencari jalan keluar dan jalan keluar itu ada pada firman saudara-saudara kalau kita hanya bilang jangan ini jangan itu jangan ini jangan itu berhati-hatilah itu kita tidak seimbang Alkitab itu berisikan pengajaran-pengajaran yang berisi begini janganlah 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 tapi dia tambah hendaklah 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 mari kita jujur kadang-kadang kita tidak seimbang telinga kita mata kita pendengaran kita semua yang ada pada kita terlalu banyak kita taruh pada janganlah 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 pak ini boleh ku tidak ini boleh ku tidak ini boleh ku tidak lantas saya pendeta tidak 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 kasihlah jalan terima kasih Terima kasih telah menonton!